Intro Acara yang berlangsung di Hotel Harmony One Batam Center pada Minggu 16 Desember 2018 dihadiri oleh Ketua Umum DPP Projo, Budi Aris Tiadi, Direktur Relawan TKN Jokowi Ma'ruf Amin, K.H. Maman Imanul Haq, Ketua TKD, Suryo Respationo, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Selain melakukan konsolidasi, acara Rakerda ini juga sekaligus mengukukan Ketua DPD Projo Kepri oleh Ketua Umum DPP Projo, Budi Aris Tiadi. Dalam sambutannya Ketua Umum DPP Projo, Budi Aris Tiadi menyampaikan bahwa tim Relawan harus turun langsung ke masyarakat dengan menyapa dan meyakinkan langsung dari rumah ke rumah dan dari hati ke hati sebagai kunci kemenangan nomor urut satu Jokowi Ma'ruf dalam Piyok Pres 2019 mendatang. Dari konsolidasi Projo dan juga seluruh elemen pemenangan termasuk partai politik dan seluruh kekuatan pendukung Pak Jokowi. Karena di Kepulauan Riau ini seluruh komponen, seluruh eksponen masyarakat, partai politik, TKAD, Relawan bersatu padu untuk memenangkan Pak Jokowi lagi di Pilpres 17 April 2019. Budi juga memastikan bahwa pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam kontestasi Pilpres yang akan datang akan menang telak, karena itu Relawan Projo harus menumbuhkan optimisme bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa jika pemimpinnya mampu menertibkan harapan bagi rakyat. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rienghepat mengaporkan.